Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang, Pak Waru nih mungkin kembali lagi sedikit ke media sosial sebagai alat untuk pengungkap kejahatan. Kalau untuk institusi penegak hukum kita, sejauh ini menurut Anda gimana? Penggunaannya sudah cukup atau belum? Masih sangat minim. Kita bagi dua aja deh. Yang kalau intelijen saya nggak tahu. Nah itu pasti akan banyak ya, karena itu alat elektronik. Karena bisa aja memakai remote sensing ya. Bisa aja. Nah kalau di kepolisiannya, atau kita pakai yang sederhana aja kan, anjuran untuk menggunakan CCTV itu sudah umum di semua perkantoran. Nah dimanapun sehingga tinggal laku. Malahan di busway pun sudah ada CCTV untuk melihat siapa yang melakukan ini. Tapi ini kan sudah turun ke masyarakat. Kalau lihat ke masyarakat ini adalah, saya belum melihat atau belum saya tahu atau mungkin saya tidak tahu. Itu sejauh mana institusi polisi itu sudah mempunyai kelengkapan yang bisa ini. Asalkan itu bukan tujuan penyedapan. Kalau penyedapan kan berarti kan privasi seseorang di peluat. Dan ini juga harus mesti juga mengetahkan ya. Banyak kan media sosial yang menempelkan itu kan by accident ya. Hanya melihat satu menarik, langsung dimuat ya kan. Ini ada kombinasi antara hobi memotret dan lain sebagainya. Itu yang kemudian ingin membuat rekaman-rekaman yang ada ya kan. Nah, polisi yang setahun seperti tesakanan tadi itu baru tahap yang belum begitu populer, belum begitu banyak ya kan. Tetapi apa yang mereka sudah anjurkan dan itu masih dalam mungkin barangkali yang masalah itu adalah teknologi yang buat dilakukan itu. Kalau kita mau ambil contoh seperti kita bisa melihat jalan lalu intas di kota lain melalui... Ya, NTMC kan sudah ada. NTMC sudah ada seperti itu. Nah, itu berarti bahwa kepolisian sudah punya perangkat. Tapi pertanyaan sekarang tuh, kenapa hanya kepolisian? Kejaksaan juga perlu ya kan. Kejaksaan. Selain kejaksaan, siapa lagi yang berkatan dengan seperti hal-hal seperti ini? Dan itu harus memang, asalkan saja ada kejelasan siapa dan siapa yang bertanggung jawab, itu ke depan berarti sudah harus mesti tugas dari DPR untuk merumuskan bahwa kelihatannya... Mungkin perlu itu untuk membantu kinerja. Ya, membikiran dasar hukum dan membuat kinerja bahwa media sosial bisa mengungkap masalah kejahatan. Dan kemungkinan besar bahwa akan muncul begini, para pencari hadiah akan menggunakan ini sebagai... Alat juga untuk... Iya kan, jadi orang langsung potret, jangan-jangan ini ada harga ya kan, kita bisa dapat dan dapat... Reward seperti itu kalau... Sama seperti di Amerika, di Amerika kan begitu kan. Kalau menemukan anak yang hilang dapat berapa gitu ya. Dapat berapa reward. Cuman aja jangan sampai terjadi pemerasan. Iya, betul. Nah, itu tadi terkait dengan institusi. Kalau masyarakat kita sendiri, sesungguhnya ini malah sudah tidak bisa lepas dari media sosial. Nah, sebagai sosiolog, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, ini karena terpaan teknologi yang sebebikian hebat itu, di kita tuh seleksi tidak seperti masyarakat barat ya. Mumpulnya di barat itu ada yang mengatakan ya, akibat dari internet terjadilah seperti begini. Mumpulnya ada yang menyebut seperti divided society, di mana yang kaya... Ini orang miskin pun yang tidak mampu di pedesaan itu pun bisa punya multimedia itu. Dan mereka beli pulsa, satu hari bisa 4 kali 5 ribu yang boleh katakan ber-beri yang lain ya kan, cari duit dari mana ya kan. Tapi melihat fenomena ini, itu sebetulnya sesuatu yang bagus atau enggak sih Pak? Karena kan begini ya, kita sering lihat kalau kita pergi ke mal, misalnya di rumah makan begitu, 4 orang, enggak ada yang ngobrol nih Pak. Semuanya main gadget, karena mereka sibuk di media sosial. Ini artinya ini fenomena seperti apa? Itu yang satu hal yang sangat bahaya. Kenapa kalau kita lihat di jalan atau di mana, bapak dan anak sibuk dengan... Sehingga ada keluarga mengatakan ya kan, di rumah anak ini tidak lagi dialog di meja makan dengan bapak dan anak ya kan. Yang takutnya adalah anak ini iseng memotret bapak dan itu, kemudian dia muat di dalam media sosial dan itu akan terjadi seperti itu. Nah itu belum terjadi itu. Dan ada bahayanya juga dengan bahwa anak-anak itu masing-masing itu dengan seperti itu. Contohnya dia main game atau main apa. Dan itu bisa juga memicu dia kekerasan. Memang sudah ada, ini rana-rana psikologi, rana kriminologi, dan rana antropologi. Untuk melihat bagaimana media sosial ini bisa... Nah ini memang sedang dalam proses kajian untuk melihat, cuma kita tidak tahu kapan itu. Tetapi secara pasti untuk memberikan itu, itu belum ada. Tapi yang jelas sudah banyak orang yang mengatakan, kita prihatin dengan umpamanya kita lihat di jalan ya kan. Satu keluarga berjalan masing-masing dengan... Jadi tidak ada interaksi seperti itu. Tidak ada interaksi seperti itu. Baik, Pak Waru terima kasih sudah hadir di berita satu. Semoga ini pemanfaatan media sosial ini lebih banyak ke positifnya nanti ya untuk masyarakat-masyarakat dibandingkan negatif. Iya, dan proses pendidik. Dan harus mesti lebih, jangan lupa bahwa hidup di dunia nyata itu lebih penting bukan di dunia maya yang harus mesti di... Oke, baik. Terima kasih Pak Waru. Ya pemirsa demikian Dialog Jurnang Siang. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya.